Sudah bulat, akhirnya DPW PKB Jakarta rasmi mengusung nama Anis Baswedan maju di Pilgub Jakarta. PKB akhirnya benar-benar mengumumkan ketertarikannya untuk mengusung Anis Baswedan dan berharap Anis bisa memenangkan Pilgub Jakarta. Yaitu PKB DKI Jakarta memutuskan Anis Baswedan menjadi calon tunggal. Yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilgub dan Gubernur DKI Jakarta. Padahal sejatinya, PDIP lah yang sering mengumbar puja-pujian kepada Anis Baswedan. Namun hingga kini, tak ada dukungan resmi yang terlontar dari PDI Perjuangan. Terhadap Pak Anis ini yang, ya buat saya juga suatu pertanyaan gitu. Kita berbicara soal partai politik terhadap Pak Anis, tapi saya juga belum melihat bagaimana reaksi Pak Anis terhadap partai politik. Dalam arti, apa upaya Pak Anis untuk berbicara dengan partai-partai politik? Karena saya kira itu penting gitu. Justru yang perhatannya ada pada diri Pak Anis gitu. Kalau misalnya ini mau terjadi di dalam proses dukungan dari partai-partai politik gitu. Karena saya katakan tadi, modal sosial beliau punya gitu. Tapi modal politik kan beliau butuhkan itu gitu. Tak hanya PDI Perjuangan, partai dengan suara terbanyak di Jakarta, PKS pun tak jauh beda. Hanya PKS Jakarta yang mengusulkan kepada DPP PKS untuk mengusulkan nama Anis Baswedan. Juru bicara PKS mengibaratkan tikungan mandalika yang artinya hingga detik-detik terakhir. Semuanya masih dinamis dan dalam teori politik itu ada yang namanya teori tikungan mandalika. Tikungan akhir-tikungan akhir ya. Tikungan akhir. Jadi teori tikungan akhir ini yang akan tentu saja sangat biasa sih dalam politik, dalam pilkada. Tapi tentu saja itu pilihan yang terbaik. Analis komunikasi politik Universitas Paramadina, Ahmad Hoyrul Umam, justru menilai kemungkinan duet PKS-PDIP bisa saja terjadi di pilkada Jakarta. Mengingat keduanya punya tujuan yang sama. Dalam konteks melting point kepentingan bisa saja dia. Karena dalam konteks ini PDIP kalau misalnya memang kemudian nanti konsisten berada di luar kekuasaan Prabowo Gibran, kemudian kemarin beberapa teman-teman di koalisi perubahan juga, terutama ya PKS kemudian berada di luar kekuasaan, maka kemudian akan bertemu pada satu titik yang sama. Yaitu memiliki kepentingan yang sama untuk berhadapan-hadapan dengan kepentingan yang kemarin memenangkan di pemilu atau Pilpres 2024 yang lalu. Jika nama Anies Baswedan makin mencuat di publik, pertanyaan selanjutnya selain PKB, partai politik mana lagi yang akan turut mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV Dan setelah DPWP Kabir Jakarta resmi mengusung nama Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta, pertanyaan selanjutnya adalah siapa lagi yang bakal menyusul mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta? Kita bahas sore hari ini di rumah pemilu bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Halo, Mas Adi selamat sore apa kabar? Selamat sore, Maidov. Mas Adi, PKB mengusung Anies Baswedan ini sudah terprediksikah oleh Anda? Saya sebenarnya tidak terlampau memprediksi bahwa PKB akan secepat ini segera mengumumkan Anies Baswedan sebagai sosok yang akan mereka usung dalam Pilgub Jakarta. Terus saya membayangkan itu PKS atau Nasdem yang akan segera mengumumkan soal jagoan mereka di Jakarta ya. Karena kita tahu bahwa ketika pasca Pilpres, pertama kali yang bicara soal kemungkinan Anies maju dalam Pilgub itu adalah Nasdem. Mereka menyebut bahwa ada tiga nama yang akan diusulkan ya. Selain Anies, ada kader internal mereka, ada Wibi dan kemudian ada Syahroni. Ya, setelah itu juga muncul PKS kan. Kalau PKS dengan Anies, sebagai saya ini sesuatu hal yang memang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Bahkan kalau mau dibedah sebenarnya, seluruh anatomi tubuh Anies itu sebenarnya sangat beririsan dengan PKS. Jadi sebenarnya ini yang saya sebutkan, betul. Yang mengagetkan itu justru PKB yang paling awal mengumumkan secara definitif soal siapa jagoan mereka. Tapi saya cukup pahami kenapa PKB itu paling cepat ya. Karena memang PKB itu tidak punya figur yang saya kira memang muncul dalam survei-survei yang popularitas dan elektabilitasnya secara signifikan bisa diperhitungkan. Beda dengan PKS, beda dengan Nasdem misalnya. Di mana mereka itu tentu sedang berhitung betul soal kader mereka akan diusung. Maka wajar kalau kemudian agak lambat cara memberikan dukungan politiknya. Nah, misalnya PKS kan menyebutkan tiga nama kader terbaik mereka yang soal kemungkinan akan maju dalam Pilgub. Begitupun dengan Nasdem, masih ada dua nama lain selain Anies. Jadi di antara tiga partai ini sebenarnya PKB relatif lebih plong. Karena tidak ada jarak psikologis di internal mereka yang dalam tanda kutip misalnya merasa dilangkahi. Hanya karena PKB segera mengumumkan pihak lain, outsider, untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Kalau PKS kan banyak kadernya. Nasdem juga begitu pun misalnya sedang mempertimbangkan nama-nama lain. Tapi overall bagi saya, ketika Anies diumumkan oleh PKB, ini jelas. Ada pihak penantang yang relatif cukup serius ya dari koalisi KIM tentu saja. Yang sangat mungkin akan mengusung Kaisang ataupun mengusung Ridwan Kamil ya untuk maju dalam Pilgub. Karena apapun judulnya, Anies ini kan dianggap sebagai antitesa dari kekuatan politik pemerintah saat ini. Anies itu selalu dihadap-hadapkan dengan Kubu Prabowo dan Gibran. Anies selalu dibanding-bandingkan dengan sosoknya Pak Jokowi yang per hari ini memang tidak bisa ada islah politik di antara keduanya. Oleh karena itu, kalau Anies ini kemudian diusung oleh PKB, maka sangat mungkin akan begitu banyak partai-partai politik lain di luar Kubu Prabowo dan Gibran untuk segera menentukan pilihan politiknya. Terutama untuk melakukan bergain position, kira-kira siapa sosok yang dinilai untuk menampingi Anies itu paling pantas ya. Untuk memenangkan pertarungan di Pilkada Jakarta. PDIP juga kelihatan tertarik, PKS juga tertarik, Nasdem pun juga tertarik. Kalau ini jadi sebuah surprise, kejutan kalau PKB yang duluan untuk bisa mengusung Anies Baswedan. Menurut Anda, apa yang kemudian jadi kendala Partai Keadilan Sejahtera ini belum jelas memberikan dukungan kepada siapa? Atau siapa yang nanti akan dimajukan di Pilkada Jakarta? Karena kan sebenarnya dari awal Amat Syaiku ini kan sudah bilang kalau ini saatnya adalah Pak Anies untuk mendukung kader PKS untuk maju di Pilkada Jakarta. Saya membaca PKS itu sedang memainkan dua politik, dua kaki ya. Pertama memang kenapa Anies tidak segera diumumkan oleh PKS. Tentu selain mempertimbangkan kader terbaik mereka, cari kesempatan untuk bisa maju dalam Pilkada. Saya membaca, ini juga bagian dari strategi politik bagi PKS. Supaya partai-partai lain di luar PKS itu berharap masuk dan mendukung Anies Baswedan. Nah PKB yang masuk dalam perangkap ini, dalam tanda kutip ya. Karena kalau kemudian Anies itu segera diumumkan oleh PKS misalnya sebagai calon gubernur, partai-partai yang lain seperti PKB ataupun Nasdem mungkin akan tarik diri. Mereka nggak mau mendukung calon yang sebenarnya sudah diwarnai wajah politiknya dengan wajah politik PKS. Itu yang sebenarnya saya tangkap. Jadi PKS ini memang sabar betul sebenarnya untuk tidak segera mengumpungkan Anies, supaya partai-partai yang tertarik untuk mengusung dan berkoalisi dengan Anies segera maju. Ini adalah bukti di mana ketika PKB mengumumkan Anies sebagai calon mereka, menjadi penebal sebenarnya PKS dalam banyak hal memainkan satu strategi. Nah strategi yang lain, siapapun sebenarnya ketika Pilgub Jakarta itu maju, Anies khususnya PKS itu punya intensi betul bahwa kader terbaik mereka akan dipasangkan dengan Anies. Jadi calon wakili gubernur ya? Betul, itu bergen position pastinya. Itu artinya apa? PKS akan segera mengumumkan Anies sebagai kandidat gubernur tentu dengan catatan bahwa kader terbaik mereka harus menjadi pendampingnya Anies. Ini yang saya kira akan menjadi dinamika politik yang lain yang turut mewarnai bagaimana Anies ke depan apakah akan terus mendapatkan dukungan dari partai lain atau tidak. Ataupun dengan Nasdem, apa kemudian intensi Nasdem mendukung dengan Anies misalnya? Karena Anies itu per hari ini sudah berwajah PKB, maka satu-satunya cara untuk menjelaskan ini semua adalah ini soal soliditas partai-partai eks pendukung Anies dan Mohaimin Iskandar satu dalam barisan koalisi maju dalam Pilgub Jakarta. Pertanyaannya adalah, lalu kemana dengan PDP? PDP saya menduga juga sangat mungkin akan bergen, bergabung dengan koalisinya Anies. Tapi dengan catatan bagi saya, kalau Kaisang maju dalam Pilgub Jakarta, baik sebagai gubernur ataupun calon wakili. Ini baru mau saya tanya nih, pertimbangannya juga nih, PKB kemudian PKB Jakarta ya, mantap pengusung Anies Basyo dan apalagi disebut-sebut nih Kaisang berpeluang jadi calon wakili gubernur Anies Basyo dan nanti di Pilkada Jakarta. Bagi saya, kalau soal Kaisang jadi wakilnya Anies, bagi saya ini semacam lelucon sebenarnya. Kenapa gitu Mas? Ya agak mustahil. Pertama memang dari segi partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran, per hari ini itu kan kelihatan tidak happy. Ketika ada isu soal bagaimana Kaisang misalnya beberapa waktu yang lalu menyebut akan berkoalisi dengan Anies, partai seperti Gerindra kan kelihatan nggak nyaman, kelihatan nggak happy. Tak lama setelah itu Gerindra kemudian mengumumkan nama Rituan Kamil akan mereka usung sebagai kandidat gubernur Jakarta. Itu kan bentuk penolakan sebenarnya. Kalau siapapun di kubu koalisi Indonesia Maju itu mendukung Anies Basyo dan tentu partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran menunjukkan sekap yang tidak respect. Demokrat jelas mengatakan mereka nggak setuju dengan Anies. Pan sepertinya juga tidak setuju dengan Anies Basyo dan oleh karena itu dari dua kutub ini sebenarnya ketika ada upaya untuk menyatukan Anies dan Kaisang ini hanya sebatas lelucon yang saya kira sulit untuk bisa disatukan satu sama yang lainnya. Terutama misalnya faktor Pak Jokowi yang kita tahu sebagai bagian dari politik yang selama ini selalu dihadap-hadapkan dengan Anies. Karena melihat Kaisang bagi saya bukan hanya sebagai Ketua Umum PSI tapi Kaisang lebih melekat sebagai replika politiknya Pak Jokowi yang menurut saya per hari ini belum ada solusinya untuk melakukan islah politik dengan Anies Baswedan. Tapi saya cukup memahami ketika PKB misalnya melakukan komunikasi politik dengan Kaisang dan PSI ini tidak untuk mencairkan suasana politik saja. Ini menegaskan bahwa PKB itu sebenarnya ingin masuk ke semua kubu, ingin masuk ke semua lini-lini kehidupan, kekuatan-kekuatan politik supaya tak ada lagi fragmentasi-fragmentasi yang ekstrim yang kemudian saling berbenturan satu sama yang lainnya dalam pilkut. Meski sebenarnya PKB cukup paham bahwa apa yang dilakukan ini sebagai upaya per hari ini cukup otopis. Kayaknya agak sulit untuk bisa disatukan gitu. Tapi minimal komunikasi ini sudah disampaikan kepada publik. Tapi pada level implementasi, bagi saya ini menjadi sesuatu hal yang rumit. Karena bagi saya secara umum, my dog, apa namanya Anies Baswedan ini kalau diusung oleh partai-partai Koalisi Indonesia Maju, partai pendukungnya Prabowo dan Gibran, ini kan sama halnya membesarkan anak macan. Karena kalau Anies jadi Gubernur Jakarta, untuk lima tahun yang akan datang, bukan tidak mungkin Anies akan tampil lagi sebagai yang akan menantang Prabowo Subianto, yang akan menantang Gibran Akabuming Raka, ataupun dari gubu mereka yang kemudian pastinya akan head-to-head dengan Anies Baswedan. Artinya apa? Selama lima tahun ke depan, kalau Anies terpilih jadi Gubernur Jakarta, akan mendapatkan panggung politik, espos politiknya itu akan terus hidup dan mendapatkan posisi yang cukup signifikan. Oleh karena itu, saya melihat memang sebisa mungkin Anies untuk kubu wali si Indonesia Maju, itu tidak hanya tidak bisa maju, kalau punta bisa maju harus bisa dikalahkan. Tentu dengan nama-nama besar. Oke, setelah PKB analisa Anda, siapa lagi nih partai politik yang bakal mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta? Mas Adi? Kalau partai-partai yang lolos ke parlemen ya, kalau boleh dihitung sepertinya PKS ya. Setelah itu mungkin Nasdem, setelah itu mungkin FDIB. Tapi tentu dengan catatan yang maju itu adalah Kaisang. Kalau Kaisang yang maju, saya kira partai-partai di luar Bupu Prabowo dan Gibran, ini akan segera mengumumkan siapa lawan mereka, mengumumkan bagaimana dukungan politik mereka kepada Anies. Tentu yang menjadi titik krusial itu, soal siapa sebenarnya akan diputuskan untuk bisa mendampingi Anies sebagai bakal galon gubernur. Apakah dari PKS, apakah dari PDIP, ataukah dari Nasdem? Karena tentu PKB tidak mungkin akan mengusulkan kader mereka, mengingat mereka sudah memberikan tiket secara resmi sebagai calon gubernur dari PKB. Itu artinya seakan-akan PKB itu sudah punya Anies untuk maju dalam Pilgub. Oleh karena itu, wakil Anies ini bisa diberikan kepada partai politik yang tertarik untuk mengusung Anies. Misalnya PKS. PKS mengusung, ya tentu PKS akan menyodorkan proposal. Kader terbaik mereka, Mardani Alisera, dan kader-kader Jakarta yang lain yang belakangan ini sering disebut. Ataupun misalnya soal PKB, ataupun soal PDIP ya. Bukan tidak mungkin. PDIP kalau memang tertarik untuk menjadi bagian dari Anies, mereka juga akan mengusungkan nama-nama terbaik mereka. Ini yang saya kira memang kalau kita melihat secara normatif, betapa partai-partai ini akan segera menentukan bagaimana sikap politik mereka terhadap Anies setelah ada hilal politik, bahwa kader mereka itu bisa diputuskan dan diterima oleh partai-partai koalisi untuk bisa menjadi penamping Anies. Tapi my dog, satu hal, ini kan sebenarnya masih serbaca air ya. Apapun judulnya PKB, ini kan kekuatan politik di Jakarta kan tidak terlampau signifikan seperti PKS ataupun PDIP. Bisa saja misalnya tiba-tiba PKS mengumumkan bahwa ya mereka juga tertarik dengan Anies sambil menyorongkan kader terbaik mereka. Oleh karena itu, ini menarik bagi saya untuk melihat bagaimana dinamika politik yang ada di Jakarta ke depan. Oke. Satu pertanyaan terakhir, peluang PDIP mengusung Anies Baswedan. Anda lihat seberapa besar termasuk juga peluang koalisi antara PKS PDIP. Singkat saja, Mas Adi. Perhari ini saya melihatnya 50-50. 50-50 ya. Kenapa? Karena tentu PDIP sedang membaca realitas politik yang terukur ya. Karena kalau membaca angka-angka statistik, kader-kader PDIP yang disebutkan namanya, ini kan elektabilitas dan popularitasnya. Tidak ada sekuat dan sementereng Anies Baswedan. Jadi dalam konteks itulah kemudian bukan tidak mungkin bahwa PDIP akan berkoalisi dengan PKS dan Anies dengan catatan tentu kader terbaik PDIP akan disorongkan untuk menjadi pendampingnya Anies. Yang kedua, PDIP itu berkoalisi dengan Anies ataupun PKS, dengan PKB ataupun Nas, dan nanti dengan catatan Kaisang maju dalam Pilgub Jakarta. Kalau Kaisang tidak maju rasa-rasanya, PDIP mungkin ya, sekalipun tidak dengan Anies, sekalipun tidak PKS, koalisi mereka akan bangun dengan partai-partai lain, dengan Gerindra, dengan PAN, ataupun dengan Partai Demokrat. Karena saya menduga, di mana ada replika politik Jokowi, di mana ada trah politik Jokowi, sepertinya haram bagi PDIP untuk berkoalisi. Dan pastinya, PDIP menyiapkan calon-calon yang kuat untuk bisa mengalahkan kekuatan politik Jokowi. Oke, nama yang nanti akan mendampingi Anies Baswedan juga masih dinantikan, karena juga kolisinya masih sangat cair, dinamika jelang Pilkada Serentak 2024, terutama Pilkada Jakarta, patut untuk dinanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Direktur Akademik.